Pemirsa sejumlah daerah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari vaksinasi yang dilakukan secara nasional. Di Jawa Barat, vaksinasi tahap pertama dimulai di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan sebagai orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin adalah Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Nazarul Ulung. Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin, Bandung menggelar vaksinasi gelombang pertama di Jawa Barat. Program vaksinasi ini digelar di seluruh daerah di tanah air setelah Presiden Joko Widodo mengawali vaksinasi nasional di Istana Negara Rabu kemarin. Sekitar 21 pejabat publik di Jawa Barat mendapatkan suntikan vaksin asal Cina tersebut di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selain itu, terdapat 60 perwakilan masyarakat yang ikut divaksinasi di ruang berbeda. Gubernur Jawa Barat, Lituan Kamil, tidak mengikuti vaksinasi karena masih mengikuti uji klinis vaksin kerjasama Sinovac dengan Bio Farma. Ia menyatakan vaksinasi dilakukan dua tahap, dengan dosis kedua akan disuntikan dua pekan setelah penyuntikan dosis pertama. Memang pemerintah pusat, KMNK untuk tahap satu ini ingin memastikan dulu berlangsung dengan lancar atau kurang-kurangnya seperti apa. Itulah kenapa di tahap satu penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Nah, di tahap dua sudah disetujui, nanti provinsi akan mengejukan proporsi berapa daerah-daerah yang lain, karena kami yang lebih tahu lapangan, sehingga proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional. Jangan takut, yang saya rasakan tadi, dibandingkan dulu ada retin yang dites di, lebih terasa itu ya. Di sini tadi tidak terasa, jadi tidak usah awal itu. Program vaksinasi nasional nantinya akan dilakukan terhadap warga Indonesia yang memenuhi kriteria dan akan diberikan secara gratis. Diharapkan vaksinasi ini bisa mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, INews, melaporkan.